Hai Oke Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam kembali kini dan saya ganang seluruh mam hari ini saya jam berapa ya? habis sahur jam 4 pagi nan menemukan kasus kembung nah pun pentas anginnya pas ya, yang pentasnya kempes ya nah ketemu sapi kembung posisi mulai dari tengah malam kemudian tadi lebih besar dari sekarang perut teh ini sudah masuk di tahap kritis karena dikatakan kenapa kritis ini kritis dihasilnya deh cuma ini mungkin rentak apik sudah agak mendingan karena melihat dan parameter sapi kritis yang tidak itu dari dari matanya kalau matanya itu pupilnya ini nah dia masih mau masih kedep ini dia masih sensor sensorinya masih bagus kalau nanti ada noise di kamera tidak terlalu kelihatan mau henti maklum ini tadi tadi saya terokar saya terokar nah ternyata ini sudah tidak keluar nanti kita lakukan terokar lagi oke tadi karena terjadi penyumbatan karena wajar nah ini adalah cairan rumen yang keluar artinya gasnya masih keluar kembungnya kempes kondok kempes nah kembungnya jarak kempes tapi besar sekali ini sapi jantan kira-kira ya dipelihara pirangan sih pirangan tanpa setahun ya jadi kurang lebih beliau pelihara tiga ekor jantan-jantan kembesnya lerak ya sehingga kalau untuk kembung gini memang diusahakan untuk bisa mengeluarkan gasnya kalau gas ini tidak bisa keluar kamu tidak akan bisa tuntas tidak saya ingin tolong di jengeleknya Pak di ganjel nanti nesak nanti nah untuk kepala coba untuk di ganjel dituruk oke karena posisi sapi batang seperti ini kita tidak akan bisa terlalu membedakan sapi ini masih kembung atau sudah lumayan sembuh gitu karena kalau ditidurkan biar agak ngiring nih sinkkili dtarang pak Siri tonton ndrum together yo домotong segunda simp yangמik sammi bisa kidus ngburi nyantota ling Node enggak tentu sini iya sama ya kau ngantream lanang kalau ketika kalau di dudukkan itu kan eh daya tekan dari egp organ dalam di sapi itu tidak tidak terlalu makan keatasnya itu hanya kita tahu sapi ini masih ini kembung parah atau tidak betul saya ketaknya saya ketaknya ini gantil saya ketaknya gantil ketaknya saya ngelir ini gantil ini gantil gantil ini gantil kalau kalau saya nopo, kalau saya sak nopo kalau saya nopo, kalau saya nopo itu dilingkaknya, kok om dilingkaknya om? ya, dilingkaknya karena ngidul om diposisikan di duduknya om nah, terus kepala sebaiknya lebih tinggi daripada posisi pompaan jantung sementara, karena takutnya nanti kalau semakin rendah kepalanya sapi ini akan semakin tambah parah nah, ini sudah mulai kelihatan kepalanya sudah bisa untuk diangkat cuma di taruh aja kepalanya nah, teman-teman apa sih yang menyebutkan sapi ini kembung? kita tanya dulu sama beliau ini dipakanin apa mau? ya, saya suka banget ya saya suka banget ya ya, gajang gajang jadi sapi ini jenengkan besok-besok kalau misal punya sapi atau rumput lebih baik dijemur dulu rumputnya karena ini rumput muda ini bisa memicu gampang sekali yang namanya main ceret sama kembung nonton, ini masih rumput muda kalau rumput muda cairan airnya terlalu tinggi terus ada perubahan cairan lambung akhirnya nanti gampang gampang jadi kembung nah, segampang kembung nonton itu saatnya sapi ini nonton terus lah kalau sudah gampang kembung si sapi juga tidak tidak akan cepat gemuk karena rumput muda itu nutrisinya tidak tidak sebagus dengan rumput yang sudah berumur bukan tua tapi sudah berumur ini masih keluar tandanya masih ada anginnya untuk disini saya tidak akan menjelaskan cara untuk melakukan proses krokar karena memang tidak boleh saya cuma membantu teman-teman untuk memelihatkan nah, pertolongan pertama apa yang perlu kita lakukan itu sebenarnya adalah diberikan minyak goreng sama bawang putih mau menjelaskan minyak goreng? sudah diberikan minyak goreng karena minyak goreng itu sistemnya tidak mengikat seperti air karena ketika airnya terikat menjadi buih karena di dalam perut ini bukan utuh menjadi gas tapi dia itu semacam banyak sekali buah buih kecil yang menjadi satu ketika dimasukkan minyak goreng tadi atau minyak kelapa otomatis buih tadi yang tadinya mengikat terikat itu dia akan terpisah karena prinsip dari minyak goreng itu kan air itu tidak bisa bersatu dengan minyak nah itu bisa membantu terus untuk bawang putihnya buat apa? bawang putih itu dia bisa membantu untuk meringankan asam lambungnya jenis antibiotik alami lah untuk antibiotik alami lah nah ini sudah kempes batangnya yang ini ya? buatan maksudnya normalnya yang tadi ya batangnya ya? iya kalau saya bilang sih ini sudah kempes ini sudah langsung rusuk tulang rusuk bahasa umumnya tulang rusuk nah ini sudah kempes nah sudah kempes tadi gede banget besar sekali kalau sudah selesai kita cabut aja nah untuk mengetes apakah masih penuh-penuh kembung dan tidak itu dari sini lembangan bagian kiri karena dia langsung tergabung dengan ruman kalau disini sudah tidak ada kira-kira angin yang dikeluarkan artinya sudah hilang kembungnya sudah hilang nah ini sudah kempes ini sudah dari proporsi lihatkan kalau memangannya sapi ini menggimpang besar nah tinggal kita tunggu tadi coba untuk dikeluarkan gasnya itu dari anus ya sebenarnya sebenarnya untuk mengeluarkan gas dari anus ini tidak 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 berefektif om tapi misal dengan gadah sapi kembung ini tuh kayaknya teniki cukup jangan minum minyak goreng mawon mawon dikasih minyak goreng sama mulutnya dipaksa dikasih garam jadi kan nanti kan dia akan mengunyah-ngunyah kalau mengunyah-ngunyah akan membantu sampai tunggu mawon-tunggu mawon mungkin lebih bagus akan menjadi bagus sendiri ini ini tadi sapinya pun juga sudah membaik karena gara-gara gara-gara habis dikasih minyak goreng gitu karena nek-nek saget ini ini gue cancang mawon diduduknya silahnya cancang sesuatu yang patok itu tidak sih bencenggelek nah amit amit nah udah kempes tadi suku duduk dengan sapinya ini sudah kempes-kempes itu dilihat besar itu jangan dilihat karena ukurannya karena tadi saya pegang sudah langsung menuju tulang rusuk nah dipaksa untuk berdiri nanti biar tekanan darah di otak tidak terlalu tinggi karena pompa jantung itu kalau terlalu tinggi karena desakan posisi kembung dia akan semakin semakin keras semakin keras sapinya akan lebih kasian proses pemulihan gitu oke teman-teman karena videonya sudah lama semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk menghadapi kasus kembung seperti ini hal yang pertama dilakukan adalah pemberian minyak goreng minyak goreng dibakis bawang putih diminumkan kemudian mulutnya itu diganjal model papi tapi kalau bingung itu cukup diberikan apa namanya garam sama sama apa rumput dipaksa untuk memamah biak atau gak yemi bahasa jawanya atau bahasa Indonesia itu memamah biak tetap mengunyah gitu kan mengunyah terus nanti dari esofagusnya akan terbuka secara pelan-pelan dan udara akan bisa keluar dengan cara sendawa nah gitu nah itu untuk yang pertama untuk yang kedua itu bisa konsultasikan sama petugas ketika kembungnya sudah besar sekali seperti punya beliau tadi atau seperti kambing yang habis dikompa yang setelah disembelih nah itu nah kalau sudah sudah wadah seperti itu kalau setelah sama petugas biar dikeluarkan gasnya secara paksa gitu untuk yang ketiga untuk pencegahnya untuk pakan sebaiknya teman-teman menggunakan pakan yang sudah agak layu kalau apalagi di musim hujan ini mudah sekali yang namanya kembung, PEF, demam nah ini sapinya sudah mau berdiri tak tahu saya ngapin om ben purun ngadek om tak tahu saya ngapin om tak tahu saya ngapin om ben purun ngadek om nah sapinya sudah mau berdiri padahal belum dilakukan pengobatan apapun sapi ini cuma melakukan pertolongan pertama tapi dia sudah merasa lega karena ketika sapi kembung itu terdapat tekanan yang begitu tinggi ampun gulunya ampun gulunya apa ya bisa digeser dan tinggi di semua organ dalamnya oleh gas akhirnya dia akan mengalami sesak gampang menjadi gagal nafas atau gagal jantung itu bisa walaupun itu tidak seperti manusia nah oke gitu aja sudah lama saya ngevideo semoga bermanfaat kalau teman-teman masih ada yang bingung ya ditanyakan di kolom komentar oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati